Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh come back to my channel kelas Mr. Iman jumpa lagi hari ini kita akan bahas mengenai tugas ya menentu mata kuliah apa sejarah peradaban Islam gimana materinya itu ada untuk sebelum mid semester ini ya ada enam yaitu dari pertama konsep penelitian dan belajar sejarah peradaban Islam kemudian kemudian ada identitas wahyu Islam peradaban dan pertautannya kemudian ketiga ada konsumsi tradisi peraislam masa Nabi Muhammad dan transformasi nilai Islam kemudian ada komunitas Madinah kemudian ada konstruksi sosial pimpinan masa Abu Bakar Khalifah Bakar dan Khalifah Umar kemudian kena ada konstruksi sosial pimpinan masa Khalifah Usman dan Ali nah baik keren-keren sekalian menjadi tugas nanti adalah yang pertama Oh ya sebelumnya nanti Insyaallah akan disampaikan juga untuk modul ya untuk langsung bab dua karena kemarin kita sudah orang pertama jadi yang akan menjadi tugas adalah nanti langsung di bab duanya aja yang mengenai identitas wahyu Islam dan peradaban pertautannya karena kalau misalnya dari bab satu khawatir terlalu banyak dan teman-teman tidak terkejar waktunya nah jadi nanti dari modul bab dua saja nanti akan diberikan modulnya di classroom nah yang akan menjadi tugas teman-teman adalah yang pertama ya silahkan menulis summary ya dalam bentuk paper ya jadi teman-teman nanti buat summary dalam bentuk paper maksimalnya lima halaman yang sudah termasuk cover jadi dari lima halaman itu satu halamannya sudah termasuk sudah sudah termasuk cover ya font-nya 14 dan Times New Roman untuk tulisnya grupnya kemudian paper ini dalam bentuk file word ya teman-teman buat dalam bentuk file word kemudian setelah itu papernya ya teman-teman buat file ppt-nya untuk versi-versi kelas jadi buat paper dalam bentuk word dan after that ya teman-teman buat file ppt-nya nah paper yang dibuat ialah tentang tema identitas wahyu Islam peradaban dan pertautannya atau di poin kedua pembelajaran kedua ya Nah selain menggunakan sumber dari modul yang ada ya teman-teman teman-teman diharapkan juga wajib mencari referensi referensi materi dari sumber lainnya ya jadi teman-teman silakan mencari referensi dari materi dari sumber lainnya minimal 2-3 referensi untuk pergayaan paper yang teman-teman buat ya jadi seperti itu tidak hanya mengandalkan dari modul yang ada tapi teman-teman juga wajib untuk mencari referensi dari yang lain ya sumber yang lain minimal 2-3 referensi untuk pergayaan paper teman-teman ya kemudian setelah paper itu selesai dibuat ya silahkan teman-teman mengumpulkan file tugasnya file word dan ppt-nya di kolom tugas classroom ya paling nambat nanti sesuai jadwal pengumpulannya di classroom ya biasanya ya ya satu hari sebelum mata mata kuliah itu ditugaskan atau mata kuliah itu kita kelasnya kelasnya nah baik jika ada yang kurang jelas mulai tugas ini dan lainnya silahkan langsung menghubungi saya melalui biaya pribadi lah kalau misalnya teman-teman kurang jelas atau ada yang ditanyakan ya silahkan teman-teman ya langsung menghubungi WA saya teman-teman tanya langsungnya biar lebih jelas Nah mungkin itu demingan yang saya sampaikan ya mudah-mudahan jelas ya kalau misalnya kurangan kalau ada kurang jelas bisa langsung menguafkan saya nah seperti itu ya tadi di bab 2 nya itu mengenai identitas wahyu Islam dan peradaban serta pertautannya nah materi pembelajarannya itu apa-apa aja nanti ini ini rohan lingkupnya ya rohan lingkup dan Islam dan wilayah Islam dan stories dan sebagainya ini ada beberapa hal yang teman-teman bisa pelajari dan teman-teman bisa jari sumber selain dari modul yang akan diberikan nah silahkan teman-teman buat papernya nah mungkin seperti itu nanti ini juga akan saya share di classroom ya ini dan ini ya apa-apa yang belajar ini dan bab 2 ini kemudian sama modulnya yang akan di share di classroom baik demikian rekan-rekan sekalian dan terima kasih atas segala perhatiannya mohon atas kekurangan mohon jelas kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan melalui WA pribadi demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh